selamat menikmati di video kali ini aku mau melanjutkan video sebelumnya ya yang kemarin aku udah buat budget planner untuk keuangan rumah tangga aku di bulan Juni 2023 nah sekarang saatnya untuk mengatur uangnya tapi sebelum lanjut ini aku mau unboxing dulu ada beberapa paket yang aku beli untuk Hanif yang pertama nah ini paketnya aku beli kaos ini kaosnya adem banget terus bahannya juga lentur jahitannya rapi ini tuh pembelian yang kedua di toko ini ya teman-teman jadi pastinya udah recommended banget dan sebagus itu ya harganya juga murah cuma 20 ribuan aja yang mau samaan nanti aku akan tulis link pembeliannya di description box jadi di toko ini aku beli dua kaos yang pertama tadi warna maroon dan yang kedua ini aku beli warna hitam ya untuk saiznya Hanif tuh saiz M ya teman-teman ini tuh ada ukuran M, L sama XL pokoknya teman-teman kepoin aja tokonya lanjut paket yang kedua nah disini aku beli sepatu ya untuk Hanif sepatunya warna hitam terus ada list putihnya gitu untuk sepatunya harganya murah banget teman-teman di bawah 50 ribu tapi sebagus ini ya nah ini aku pilih yang perekat gitu nggak yang tali karena kalau tali tuh agak repot banget ya untuk pakein Hanif jadi kalau beli sesuatu tuh harus yang simple-simple aja ya karena Hanif tuh anaknya aktif banget nah tadi untuk bagian bawahnya juga nggak licin ya teman-teman untuk harga di bawah 50 ribu menurut aku ini kece banget ya dipake sama Hanif dan bahannya juga empuk ya bagian alas bawahnya samping-sampingnya juga sama jadi nggak bikin lecet ya di kaki anak walaupun nggak pake kaos kaki lanjut lagi ya teman-teman di paket berikutnya nah ini aku beli celana celana cino gitu ya warnanya mocha tapi pas aku buka ini besar banget aku kayaknya kelebihan satu ukuran ya dari ukuran yang biasa Hanif pake untuk jahitannya rapi cuma ini ada sisa benang-benang aja yang keluar dan ini pinggangnya karet terus ada kolornya juga ada talinya gitu ya teman-teman ada saku aktifnya kanan-kiri jadi bisa naruh uang deh terus ini belakangnya ada kayak sakunya ternyata mati ya nggak ada harganya murah di bawah 30 ribu terus yang mau samaan langsung ke tokonya lanjut paket terakhir nah ini aku juga beliin celana jeans untuk Hanif celana jeansnya warnanya soft blue gitu ada pinggang karetnya terus ini ada saku bagian depan ya teman-teman ini ada sisa benang-benang sedikit aja tapi ini selebihnya jahitannya rapi banget jeansnya juga jeans tebal gitu ya pokoknya recommended banget ini juga harganya murce ya semua paket-paketnya aku beli di shopee ya teman-teman untuk linknya udah aku cantumkan di description box jadi buat yang mau samaan boleh banget tinggal klik linknya aja oke lanjut aja ya teman-teman nah disini aku udah buat budget liner di video sebelumnya ya buat teman-teman yang belum nonton boleh ditonton dulu di video sebelum ini ya atau nanti linknya aku akan cantumkan juga sebelum lanjut ke atur-atur uang disini aku mau sedikit evaluasi juga nih untuk keuangan aku di bulan Mei kemarin bulan Mei kemarin tuh bener-bener over budget ya teman-teman karena gajiannya kan maju ya itu tuh di tanggal 18 jadi bener-bener jauh banget dari tanggal biasa gajian di tanggal 25 nah itu semuanya dompet disiplin aku kosong gak ada sisa sama sekali bahkan kemarin tuh sempet over budget tapi ya bersyukur aja ya teman-teman yang penting tuh gak sampe yang parah banget deh over budgetnya jadi karena ini gak ada sisa sama sekali di bulan Mei ini langsung aku tulis-tulis aja ya teman-teman untuk aktualnya sama kayak budget karena memang semuanya terpakai ya dan disini untuk videonya juga aku cepet-cepetin aja mudah-mudahan bulan ini tuh udah normal kembali ya keuangan rumah tangga aku karena kalau over budget kayak gini tuh pusing ya uang tabungan jadi terpakai terus kayak ya harus lebih ketat lagi deh ngeluarin-ngeluarin uangnya nah ini dia alhamdulillah aku udah pegang uang dari pak suami ya teman-teman ini udah aku ambil cash tadi tuh ditransfer sama pak suami ke rekening aku seperti biasa juga aku tuh selalu pake pecahan yang 100 ribu dan 50 ribu karena enak aja ngaturnya ya karena sebagian budget di keuangan aku tuh ada yang pake pecahan 50 ribu gitu oke langsung aja yang pertama disini ada cecilan rumah budgetnya 2 juta rupiah ya disini aku selalu pake pecahan yang 100 ribu biar gak terlalu banyak ya teman-teman dan langsung aku masukin aja ke dalam dompet kalau udah pisahin uang cecilan rumah tuh udah aman banget ya udah terbebas dari hutang kayaknya lanjut ini ada arisan untuk arisan disini budgetnya 250 ribu ya teman-teman untuk arisan tuh udah dari bulan kemarin ya teman-teman nambah jadi 250 ribu yang biasanya cuma 200 karena ada beberapa tambahan biaya-biaya gitu ya di arisan yang terbaru jadi untuk beberapa saving aku kayak dana darurat dan sinking fund disini untuk budgetnya aku kurangin nah ini aku tandain dulu ya yang udah masuk ke dalam dompet untuk dana darurat sama sinking fund budgetnya 100 ribu ini mau aku pisahin dulu untuk sinking fund rencananya mau aku simpen untuk dana lebaran aja ya teman-teman bulan ini mungkin bulan depan aku akan tambahkan saving aku jadi tambahan dana lebaran gitu ya oke lanjut ke living nah livingnya disini yang pertama ada listrik sama wifi listrik sama wifi itu aku transfer ya teman-teman jadi gak aku cashin nah untuk wifi ini tuh budget baru di bulan Juni ini ya jadi kedepannya aku gak akan ada kuota internet lagi tapi pake wifi aja paling kuota internet tuh nanti pak suami aja yang beli karena kan pak suami yang sering keluar-keluar rumah oke tadi ada belanja bulanan juga ya 250 budgetnya udah masuk ke dalam dompet terus kemudian ini ada belanja mingguan budgetnya 150 ribu masih sama setiap minggunya 150 ya teman-teman dibagi jadi 4 minggu jadi totalnya 600 ribu kalau untuk budget living ke bawah tuh gak ada yang berubah masih sama ya teman-teman seperti bulan-bulan sebelumnya nah ini ada lanjut susunya Hanif untuk susunya Hanif budgetnya disini masih sama juga 200 ribu ya untuk susunya Hanif biasanya kalau belanja itu tuh aku gabung aja sama belanja bulanan jadi kalau misalkan ada sisa-sisa sedikit ya udah buat jajan dia pas belanja bulanan aja ya teman-teman oke lanjut ke budget berikutnya ya teman-teman 100 ribu untuk beras nah ini untuk beras tuh alhamdulillah cukup ya 100 ribu sampai akhir bulan kemudian lanjut ada gas dan sampah gas dan sampah budgetnya 50 ribu jadi gas itu aku budgetkan 20 ribu untuk sampahnya 30 ribu ya lanjut ada galon disini galon aqua ya teman-teman jadi budgetnya 100 ribu kemudian selanjutnya ada budget jajan budgetnya 200 ribu ya nah itu tinggal 1 lembar budget untuk bulan Juni ini yang terakhir ada dana jaga-jaga 100 ribu Alhamdulillah ya teman-teman semuanya udah masuk ke dalam dompet semoga cukup semoga gak over budget ya amin selanjutnya ini aku mau isi untuk tabungan dana darurat ya teman-teman karena untuk dana darurat disini yang paling aku prioritaskan kalau kayak kemarin ada over-over budget tuh enak banget ya kalau udah punya tabungan dana darurat tinggal pinjem dulu di tabungan ini disini aku masukin 50 ribu ya itu aku mewarnai nya yang kecil-kecil mohon maaf gak kelihatan ya teman-teman yang kecil-kecil ini tuh ada nominal 20, 30, 10, 50, dan 100 ribu itu tuh tambahan aku buat sendiri ya karena di template ini tuh budgetnya kan cuma 1 juta nah itu aku tambahkan jadi 2 juta rupiah gak lupa ya setiap kali habis nabung diwarnain biar ketahuan dan biar gampang aja ngitungnya nah ini aku mau coba hitung dulu untuk tabungan dana darurat aku udah terkumpul berapa ya 3, 4, 5, 6, 700 jadi tambah 50 ribu jadi 750 ribu ya teman-teman Alhamdulillah ya bersyukur walaupun sedikit demi sedikit yang penting bisa nabung oke deh mungkin sampai disini juga nih video dari aku semoga bermanfaat dan teman-teman suka ambil sisi positif dari video aku buang sisi negatifnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh